Guys, apa nih yang terbayang di pikiran kalian jika mendengar kata hibernasi? Mungkin kita akan langsung ingat tentang beruang di kutub utara. Hibernasi atau tidur dalam jangka waktu yang panjang dilakukan untuk menghemat energi serta menurunkan laju metabolisme dalam tubuh ya guys. Selain beruang, hewan seperti kura-kura, chipmunk, kelelawar, dan burung kaman Purwil juga melakukan hibernasi lah. Kalau biasanya kita mengetahui hibernasi terjadi pada hewan, gimana jadinya kalau manusia zaman Purwil ternyata mampu melakukan itu? Baru-baru ini, sebuah penelitian yang diterbitkan oleh Journal of Anthropology menyatakan bahwa bukti manusia Purwil melakukan tidur panjang ketika musim dingin telah ditemukan. Hal itu diketahui lewat penggalian situs arkeologi di Gua Sima di Los Wissos atau Puerca, Spanyol Utara, di mana ditemukan fosil manusia purba Homo heidelbergensis yang berusia 430 ribu tahun yang lalu. Para peneliti percaya, mungkin saja manusia purba ini tidur selama berbulan-bulan sehingga tulang mereka menunjukkan bekas luka saat tidur tanpa cadangan lemak yang cukup, kekurangan vitamin D, serta pertumbuhan pubertas pada remaja yang nggak biasa guys. Tulang dari manusia purba ini memiliki lesi atau kerusakan atau ketidaknormalan setiap bagian atau jaringan di dalam tubuh dan bekas luka mirip seperti hewan yang melakukan hibernasi guys. Meski begitu, terlalu awal untuk menyimpulkan bahwa manusia purba dapat melakukan hibernasi. Antropolog forensik Patrick Randolph Quaney menyebut penemuan ini akan menimbulkan banyak perdebatan di kalangan ilmuwan bahwa manusia purba mungkin saja dapat melakukan hibernasi. Hipotesis ini juga sejalan dengan bukti di mana primata ini hidup selama periode glasial, yaitu suhu bumi mengalami penurunan dalam jangka waktu yang lama. Penemuan fosil ini mungkin terdengar seperti cerita fiksi ilmiah, tapi bukti bahwa dasar genetik dan fisiologi ditemukan di spesies mamalia termasuk manusia purba jadi sulit dibantah. Hmm, gimana nih menurut kalian guys? Selain hibernasi pada manusia purba pada abad 21 seperti sekarang, para ilmuwan berupaya melakukan riset agar kita bisa tetap hidup dalam waktu lama dengan menghabiskan sedikit energi. Perjalanan penelitian ini tentu nggak mudah ya guys, tapi apakah hal itu bisa dilakukan? Secara teori sih, hibernasi dapat dilakukan. Hal itu diungkapkan oleh Vladislav Jansovsky, seorang ahli neuroscience dari European Space Agency. Tapi tujuannya bukan buat hibernasi menghadapi musim salju, melainkan berkaitan dengan urusan perjalanan ke luar angkasa. Bisa kalian bayangkan, untuk pergi ke Mars, astronot membutuhkan waktu 8 bulan dengan teknologi saat ini. Belum lagi kalau mau ke Jupiter, Saturnus atau planet lain bisa memakan waktu lebih dari itu. Vladislav menyebut manusia dapat melakukan hibernasi dengan memperhatikan dua hal, yaitu mengatur suhu serta metabolisme tubuh dan melindungi otak. Ketika hewan melakukan hibernasi, terjadi perlambatan reaksi kimia dalam tubuh mereka. Suhu dan metabolisme hewan akan menurun, hal ini disebut juga sebagai torpor. Sedangkan pada manusia, penurunan metabolisme saat ini hanya dapat dilakukan untuk keperluan klinis. Torpor sulit ditiru manusia karena kita belum mengetahui bagaimana hewan memulai dan mempertahankan proses tersebut dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya, dalam kondisi torpor, hewan sebetulnya nggak tidur sepanjang hari selama musim dingin, guys. Penelitian menunjukkan bahwa mereka mengalami kondisi kurang tidur karena perubahan aktivitas di tubuhnya. Kelombang otak hewan saat hibernasi memiliki pola yang sama seperti mereka kekurangan tidur. Organ otak akan sangat sensitif ketika penurunan metabolisme di tubuh terjadi. Dengan kata lain, saat melakukan hibernasi, penting untuk mempertahankan kondisi otak yang nantinya akan berpengaruh kepada ingatan. Gimana nih menurut kalian? Kira-kira kita bisa hibernasi seperti Kapten Amerika nggak ya? Hihihi. Nih guys, gimana nih menurut kalian tentang informasi yang TSP sajikan? Kira-kira di masa depan apakah manusia bisa melakukan hibernasi layaknya hewan? Komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa and have a nice day!